Intro Halo salam jumpa kembali sahabat jurnal Flopo Mora dimana siap berada kembali lagi kami hadir mengupdate perkembangan terkini dari penataan kawasan bandar udara hajasan dari pusman ende dari pembangunan gedung terminal penumpang penataan area parkir asis jalan masuk serta pembangunan gapura yang baru dan kami saat ini lebih fokus pada bagian depan yakni gapura atau gerbang masuk dari bandar udara hajasan dari pusman ende dan terkait gedung terminal penumpang nanti akan kami upload di konten atau video kami berikutnya jadi seperti biasa kami ingatkan kepada teman-teman sahabat semua yang baru bergabung bersama channel kami kami mohon dukungannya dengan cara tekan tombol like lonceng dan subscribe jangan lupa share linknya ke media sosial facebook wa dan lain-lain jadi kita memasuki bundaran simpang 5 atau bundaran air mancur simpang 5 ende disini juga merupakan akses satu pintu gerbang menuju ke bandar udara hajasan dari pusman ende kita coba mengintir atau mengelilingi bundaran simpang 5 sebelum kita lanjut masuk ke dalam kawasan bandar udara hajasan jadi seperti ini suasana di bundaran simpang 5 ende kita coba mengelilingi sekali lagi sebelum masuk ke dalam dan ini penampakan dari depan saat ini dan proses pengerjaan masih terus berlanjut baik siang maupun pada malam hari dan kami update pengerjaan pada siang hari dan kita langsung bergerak masuk ke dalam kawasan bandar udara jadi seperti ini penampakan atau kondisi saat ini perkembangan dari pembangunan gapura atau gerbang masuk di bandar udara hajasan dari pusman ende jadi sebagian besar rangka sudah dipasang atau dilas dan seperti ini kita bisa melihat penampakan atau perkembangan saat ini sangat cantik jika sudah rampung nantinya dan kita juga bisa melihat aktivitas di bandar udara hajasan air busman ende yang dilayani oleh meskapi wingshare dan juga ada citylink jadi untuk diketahui bahwa pembangunan dan penataan akses jalan hingga gapura anggaran kurang lebih 8 miliar lebih dari kementerian perhubungan RI jadi setelah mengupdate perkembangan dari pembangunan gapura masuk nanti akan kami kembali hadir mengupdate perkembangan dari pembangunan gadung terminal penumpang dan penataan kawasan area parkir dari bandar udara hajasan RI Busman jadi sekian dulu teman-teman sahabat semua sekali lagi sebelum akhir video kami ingatkan kepada teman-teman yang baru bergabung bersama channel kami kami mohon dukungannya dengan cara tekan tombol like lonceng dan subscribe terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati